Bukti pengaruh kuat nilai-nilai Islam di Malaysia Malaysia sebagai negara multi etnik dan agama dengan penduduk majority beragama Islam telah menetapkan Islam sebagai agama resmi negara meskipun demikian Agama selain Islam tetap diberi kebebasan beribadah secara harmoni dan damai Implikasi dari penetapan Islam sebagai agama resmi negara adalah berupa ruang kuasa yang luas dalam penetapan dan penerapan undang-undang di Malaysia berdasarkan nilai-nilai Islami Dalam bidang ekonomi Malaysia saat ini adalah negara yang paling konsisten dalam penerapan nilai-nilai Islami Berupa sistem ekonomi berbasis syariah Islam seperti perbankan syariah, sertifikasi halal yang ketat tak hanya dalam hal makanan tapi juga kesehatan, pariwisata, keuangan dan lain sebagainya Bahkan kini Malaysia telah menjadi pusat halal dunia Dalam bidang kehidupan sosial, undang-undang Malaysia yang bernilai Islami melarang kawin campur antara muslim dengan non-muslim Radio and television Malaysia atau RTM milik pemerintah Malaysia hanya menyiarkan program-program keislaman Bagi talon pegawai pemerintah Malaysia, maka mereka diwajibkan memiliki pengetahuan agama Islam secara mumpuni Termasuk dalam hal ini adalah kemampuan dalam membaca kitab suci al-Quran Bagi kaum muslim Malaysia, bila ketangkap basah sedang mabuk di muka umum, maka mereka akan dihukum cambuk Gaya hidup sedekah di Malaysia saat ini juga semakin tren, yaitu dalam bentuk keranjang sedekah di mal-mal sekolah-sekolah, masjid-masjid, dan ofis-ofis Dan di samping itu juga ada pasar percuma atau pasar gratis yang bebas digelar di mana saja Serta ada pula suspended meal berupa makan siang gratis di restoran untuk kaum duafa yang dibayar oleh para pemesan makanan yang dermawan Pendek kata, penetapan Islam sebagai agama resmi negara Malaysia membawa dampak konsekuensi keistimewaan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan sosial dan bernegara di Malaysia Hal itulah yang membuat Malaysia menjadi negara yang berjaya karena diridui Allah SWT